Intro Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke jalur evakuasi di lareng Gunung Merapi yang berada di 3 desa kawasan rawan bencana atau KRB di Kabupaten Klaten sidak digelar menyusul laporan BPTKG terkait peningkatan aktivitas Gunung Merapi Ganjar menyaksikan secara langsung betapa parahnya kerusakan jalur evakuasi tersebut Beginilah kondisi sejumlah titik jalur evakuasi di lareng Gunung Merapi Kerusakan parah ruas jalan jalur evakuasi ini membuat kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati Demi melihat langsung kondisi kerusakan jalur evakuasi Rabu pagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak ke lokasi Sidak dilakukan di 3 desa yang masuk kawasan rawan bencana Gunung Merapi yakni di desa Balerante, desa Siderjo, dan desa Tegal Mulyo Secara umum Ganjar menggelar sidak terkait kesiapan pemerintah dan warga menyusul laporan BPTKG Yogyakarta terkait peningkatan aktivitas Gunung Merapi Evaluasi yang sudah Pak dari tiga tempat gimana Pak? Evaluasi yang sudah? Latihan evaluasi, latihan evakuasi, Pak jalannya yang mau dibangun yang mana? Yang ini Pak, ini sampai ke bawah lulus Pak Ini? Ya Jalan ini? Ini sampai ke bawah Pak Pak Kup, jalur evakuasinya kayak gitu apa sih Pak? Untuk erupsi besok ini Pak? Jalan menurutnya apa yang ini? Yang sini bagus Bagus lah Yang sini bagus Jalan evakuasi Yang bawah enggak Yang bawah belum dilihat Yang tadi Pak Di salah-salah kegiatannya Ganjar pun tampak gusah lantaran kerusakan jalur evakuasi Merapi sedemikian parah Ganjar langsung memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi yang ikut dalam rombongan untuk segera melakukan perbaikan dan pembangunan jalur evakuasi ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang telah menganggarkan 14 miliar Khusus untuk perbaikan jalur evakuasi Gunung Merapi Sigit Nugroho, kontributor Siratmu TV, melaporkan Khusus untuk perbaikan jalur evakuasi